Sebenarnya saya kayak sepertinya sih salah sih, tapi saya gak tau salah denger apa gak kata putri. Pak, ya Simon nanyanya, there is other gitu. Saya dengernya, there is other. Are you? Jadi, itu salah satu cerita lucunya. Dan tanpa sengaja gue memperkenalkan bahwa saya papanya putri. Jadi papa bilang kayak... Soalnya crowded ya, jadi... Do you wanna sing for Simon? Padahal kan in-pronounce Simon kan? Iya, maklum. Jadi yang grogi papanya, bukan anaknya. Kalau saya selalu percaya bahwa anak-anak kita itu pasti punya kelebihan. Kita hanya perlu untuk menemukannya. Caranya, berikan pendidikan yang terbaik sejak sedini mungkin. Segala yang terbaik itu pasti akan menghasilkan yang paling baik. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Hai, semuanya! Namaku Putri Arianyi, dan saya punya golden buzzer dari Simon Cowell. Penampilan Putri Arianyi memukau juri America's Got Talent. Putri pun diganjar golden buzzer oleh Simon Cowell. Lalu, apa untungnya dapat golden buzzer? Dilansir dari The Tick Hot, setiap juri di America's Got Talent memiliki satu kesempatan untuk memberikan golden buzzer ke peserta pilihan. Maka dari itu tiket yang diterima Putri Arianyi begitu spesial. Golden buzzer sama saja seperti undangan atau jalur jalan pintas. Artinya, Putri Arianyi bisa langsung lolos ke babak live show. Peserta lainnya yang tidak dapat golden buzzer tapi lolos audisi masih harus melewati babak Judge Tutrohuns. Sedangkan Putri Arianyi tak perlu melewati babak tersebut dan hanya perlu menyiapkan penampilannya untuk live show. Seperti diberitakan, penampilan Putri Arianyi memukau juri America's Got Talent. Saking terpukaunya, Simon Cowell bahkan meminta Putri untuk bernyanyi sekali lagi. Kamu punya suara yang khas, yang luar biasa, puji Simon Cowell. Yang terpukau dengan penampilan Putri Arianyi bukan hanya Simon Cowell. Sofia Vergara, salah satu juri di ajang itu, juga ikut memujinya. Kami semua terpesona. Suaramu seperti malaikat, kata Sofia Vergara. Putri Arianyi menceritakan detik-detik saat mendapatkan golden buzzer dari Simon Cowell. Putri juga mengungkap isi obrolannya di atas panggung dengan Simon. Perasaannya yang pasti senang. Bangga, terharu, alhamdulillah. Tidak bisa didefinisikan dengan kata-kata. Kata Putri saat jumpa pers di SMK Negeri Dua Kasihan. Bantul, atau yang kerap dikenal sebagai sekolah menengah musik SMM Yogyakarta. Putri melanjutkan saat itu mengetahui mendapatkan golden buzzer setelah merasakan konfeti atau kertas warna-warni yang turun saat di atas panggung. Yaitu karena Putri kan tidak tahu apa yang terjadi di sana, jadi tiba-tiba ada ledakan dari atas sana Putri Kayak. Oh my God, what's that? Gitu, ucapnya. Putri juga mengungkapkan obrolannya dengan Simon saat berada di atas panggung. Menurutnya Simon mengatakan bahwa mewujudkan mimpinya juga. Simon bilang kamu akan melangkah jauh di show ini, semoga. Dan Putri bilang kepada Simon, Terima kasih, kamu membuat mimpiku menjadi kenyataan. Terus Simon juga jawab, Ya, you make my dream come true, katanya. Terima kasih, kamu membuat mimpiku menjadi kenyataan. Terima kasih, kamu membuat mimpiku menjadi kenyataan. Terima kasih, kamu membuat mimpiku menjadi kenyataan. Terima kasih.